Hai guys, kembali lagi di Teksiuma dan kali ini saya akan melakukan unboxing dari Zenfone Max Pro M2 Jadi ini mungkin adalah salah satu smartphone yang paling ditunggu-tunggu ya di akhir 2018 ini Dan biasanya sih saya untuk seperti Zenfone Max Pro M1 itu saya harus berburu di FlySail untuk mendapatkannya Dan itu juga biasa yang dapat So, terima kasih buat pihak Asus yang udah nyediakan satu unit Zenfone Max Pro M2 ini untuk saya review Oke, kita langsung lihat di boxnya aja ya Oke, di kiri atasnya ada logo Zenfone, kemudian ada stiker TAM Kemudian tulisnya Max Pro, kemudian M2-nya di bawah Dan ada logo petir ya seperti ini Kalau melihat logo ini sih saya kebayangnya yang pertama dia pasti punya performa yang kencang, harapannya begitu Kemudian mungkin yang kedua adalah mungkin kecepatan charging ya Dan satu harapannya juga sih dengan lambang petir ini Dia bukan artinya bukan HP yang kencang ya, jadi kencang ujung-ujungnya goib, mudah-mudahan nggak ya Oke, di bagian atas ada logo Asus Di bagian kanan Zenfone Max Pro M2 Di bagian kiri sama Zenfone Max Pro M2 dan di bagian bawah juga ada logo Asus Kemudian kita ke bagian belakang Oke, ini ada serial number-nya aja, ada nomor IMEI Kemudian nomor serinya adalah FB631KL Di sini ada 6,3 inch untuk kron layarnya Kemudian ini ada yang berwarna blue Kemudian RAM 4GB, intran 64GB Dia punya 6,3 inch Full HD display Kemudian ada width bumper, ini kayaknya silicon case ya bumper Kemudian prosesor Snapdragon 660 dengan kecepatan 1,95 GHz untuk tiap core-nya Kemudian kamera belakang, sorry kamera depan 13MP Dan kamera utama 12MP plus 5MP kamera Oke, di sini sama ya dengan cuman keterangan pembuatan di Indonesia Diproduksi oleh Satu-Sat Persada dan negara pembuat Indonesia Dan kayaknya itu aja untuk box-nya Oh iya, untuk selain sesi unboxing Di akhir sesi juga saya akan ini ya Coba untuk tes gaming yaitu PUBG, PUBG Mobile Jadi setelah sesi unboxing Saya segera akan melakukan tes gaming dengan handphone Max Pro M2 ini Untuk melihat apakah performanya benar-benar kencang sesuai harapan ya Oke, untuk box depannya seperti ini Willow Photo Untuk warnanya cukup menarik ya Ada gradasi biru muda ke biru tua seperti ini Ke ungu ya Bukan biru tua sih Biru muda ke ungu Kemudian ada tulisan tagline dari Asus Willow Photo Kemudian, oke kita buka aja Oke, di dalamnya ada Seperti biasa, kartu garansi ya Kartu garansi dan manual book-nya Kemudian ini ada sebuah silicon case ya Oke, silicon case-nya seperti ini Kemudian ada stiker image seperti biasa Oke, next Ini adalah smartphone-nya ya Zenfone Max Pro M2 yang berwarna biru atau blue Oke, kita taruh dulu aja Next, saya lihat pelengkapan lain pada box ya Oke, disini ada kabel charger Micro USB Kemudian, kepala charger Jadi, kita belum dapat headset ya disini Oke, untuk kabel charger outputnya 5V 2A Oke, sekian aja untuk isi box-nya ya Kita kembali lagi ke smartphone-nya Oke, smartphone Max Pro M2 Di sini ada Max Performance Dengan Snapdragon 660 IEA Oke, punya pabrikasi 14nm Kemudian, Max B3 5000 mAh sama dengan Max Pro M1 Kemudian, dia punya Corning Gorilla Glass 6 Jadi, salah satu smartphone yang pertama Yang punya Snapdragon Eh, sorry Corning Gorilla Glass 6 Oke, langsung aja kita buka untuk Plastik pemukusnya Oke, untuk smartphone Zenfone Max Pro M2 Seperti ini Oke, di belakangnya Dia glossy ya Ini sepertinya polikarbonat Kemudian, ini Ini sepertinya Kalau sekilas ini plastik ya Bicara-bicara yang akan cari tahu lagi Apakah ini plastik atau aluminium Tapi, kalau dilihat sekilas ya Untuk kesan pertama Dia kok agak-agak mirip dengan ini ya Samsung A7 ya warnanya Oke, cuma ini lebih glossy aja Ini juga sama kayaknya Sama-sama pakai polikarbonat Oke, kemudian Oke, langsung aja kita hidupkan smartphone-nya Dan kita lihat kelengkapan Dalam bodi Oke, di sini ada notch yang bisa di kamera depan Kemudian, sensor cahaya Di sini, atasnya ada speaker Kemudian, nanti saya akan cek Apakah ini ada LED notification atau enggak ya Kemudian, next Di bagian atas ada noise cancelling microphone Di bagian kiri Ini ada slot SIM tray Nanti akan kita akan cek Apakah ada triple slot Di bagian kanan ada tombol power dan volume Di bagian bawah ada audio jack Kemudian, noise cancelling microphone Slot charger micro USB Dan speaker Kemudian, di bagian belakang Ini kameranya Dual camera Plus LED flash Kemudian, fingerprint sensor Logo Asus Dan ini ada Stiker IMEI Oke, kemudian, ini adalah SIM tray-nya Jadi, sama dengan Zenfone Max Pro M1 ya M1 Kemudian, Zenfone 5 Kayaknya sama juga kayak gini bentuknya Oke, kita lihat slot ininya Oke, dia udah triple slot ya Jadi, kalian bisa pakai dual nano SIM Plus 1 buah micro SD Oke, langsung aja kita akan melakukan Settingan awal dulu ya Oke, untuk settingan awal udah selesai Oke, untuk wallpapernya Kok bisa ini ya Free Fire ya Apakah ikut tadi Restore ininya ya Di restore data Rasanya sih Oke, memang bawaan Ternyata wallpaper bawaannya memang Dari Free Fire Oke, saya pikir tadi Saat restore data wallpapernya ikut Padahal saya gak pernah install Wallpaper Free Fire di smartphone sebelumnya Oke, langsung kita cek aja untuk Setting ya Oke, untuk setting About Phone Untuk Android version 8.1 Oreo Kemudian security patch level Oktober 2018 Oke, paling itu aja Kemarin kita cek untuk Storage Oke, tadi saya udah Ada install beberapa aplikasi Jadi, yang terpakai Udah 10GB Dari total 64GB Kemudian Oke, ini untuk OS Sepertinya masih sama dengan Zenfone Max Pro M1 ya Jadi, dia adalah ZenUI yang dikostumisasi Sehingga mirip-mirip Ke stock Android Oke, kemudian oke Untuk Free Fire Dia udah terinstall secara default ya Oke, ini untuk aplikasi bawaan Dari Zenfone Max Pro M2 Kemudian Sekarang kita cek sekilas aja Untuk kamera Oke, kita coba tes langsung Kameranya aja ya Kemudian sekilas Untuk fitur kamera Oke, disini ada menu-nya Automatic Grand Pro HDR Sport Kemudian Night Mode Kemudian ada Beauty Mode Kemudian ini Flash Kemudian Portrait Mode Oke, atau Depth Effect Oke, kita udah ada Picture Size 12MP Kemudian kita cek untuk Video Oke Untuk video Dia maksimal di 4K Ini 4K 30fps Sepertinya Kemudian Oke, dia udah punya Image Stabilization juga Nanti kita akan cek lagi Untuk performa Kamera ini ya Baik untuk Foto maupun video Dan performa dari Stabilization ya Oke, sekarang kita langsung aja Untuk install Antutu Benchmark Antutu Benchmark Kemudian dilanjutkan dengan Install PUBG Nanti kita akan coba Tes main PUBG Secara ini ya Oke, sekilas dengan Zenfone Max Pro M2 Oke, tadi saya udah coba Untuk Tes Antutu ya Tapi saat saya mencoba Download Antutu 3D Bench Itu ada keterangan Your device isn't compatible With this version Oke, untuk Antutu Kita pending aja dulu Tadi saya udah sempat Ngetes dengan Geekbench Untuk skornya adalah Single core 1460 Dan multi core nya 4629 Oke, kalau kita bandingkan Dengan Realme 2 Pro Yang udah sama-sama Snapdragon 660 Untuk single core nya Relatif seimbang ya Kemudian Untuk multi core Si Realme 2 Pro ini Kemungkinan dia lebih unggul Tapi dugaan saya itu Karena RAM nya yang udah 8GB Sedangkan di Max Pro M2 Ini adalah versi RAM Yang 4GB Oke, next Kita akan coba tes Untuk game PUBG ya Selama kurang lebih 15 menit Kita akan cek Gimana ininya Performa dari gaming nya sendiri Apakah udah cukup lancar Dan settingan apa yang bisa kita dapet Untuk PUBG Mobile Oke, untuk settingan default Adalah di medium Oke, kita cek Untuk settingan grafis juga Oke, jadi untuk settingannya balance Kemudian Framework kita coba naikkan ke high Oke, untuk HDR Dia belum support Oke, anti lacing Kita disable aja Coba Kemudian auto adjust Kita disable Oke, coba kita reset lagi Untuk apply settingan grafis baru ya Oke, kita bisa Terima kasih telah menonton 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 Oke kita udah bermain kurang lebih selama 15 menit ya Oke kita cek aja untuk Pertama untuk suhunya Oke kalau lebih sebesar 39 ya Untuk suhunya di baga kamera sini Oke sekitar 39 38 derajat celcius Kemudian untuk baterai Tadi awalnya sekitar 39 ya kalau ngasih Ini berkurang jadi 35% Karena untuk bermain game dengan PUBG Mobile Yang sudah saya coba tadi Itu masih cukup nyaman ya dipakai di settingan medium Yaitu grafis HD Kemudian di frame rate di high Jadi untuk Snapdragon 660 pada Zenfone Max Pro M1 ini Kalau kalian suka main PUBG itu dah Ini banget lah Udah mendukung banget Oke paling sekian ya untuk unboxing dan Tes gaming dari Zenfone Max Pro M2 ini Oke kemudian untuk kesan pertama saya Dari Zenfone Max Pro M2 Untuk display dia kurang lebih sama dengan Zenfone Max Pro M1 ya Kemudian untuk Disini hal yang menarik adalah Dia udah pake koning Gorilla Glass 6 Jadi saat tadi saya coba Untuk touchscreennya memang terasa lebih Responsif lah seperti itu Dan lebih nyaman saat dipakai Kemudian untuk Desain dia pake konsep baru ya Jadi bagian belakang Glossy seperti ini Kemudian build quality dia pake Polikarbonat Kalau di Zenfone Max Pro M1 Itu dia pake frame Metal ya Metal kemudian di belakangnya Plastik tapi ini Sepertinya dominan polikarbonat Oke seperti biasa Saya mungkin akan mencoba selama 1-2 minggu Selalu membuatkan review lengkapnya Kemudian kalau ada pertanyaan Atau lainnya silahkan komen aja Di bawah ya Oke paling sekian untuk video kali ini Jangan lupa klik like Jika menunjukkan review ini Kemudian jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan review dari Zenfone Max Pro M2 ini Atau versus dengan Smartphone lain di Kelas harga yang sama Oke untuk harga resmi Saya belum sendiri Belum dapet info ya Karena dari Zenfone Max Pro M2 ini Belum launching saat saya unboxing Nanti saya akan sertakan Harga resminya pada deskripsi Oke sekian untuk video kali ini Thanks for watching Keep smart and See you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!